Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Aku menikahi seorang istri yang 20 tahun lebih muda Setiap kali selesai berhubungan dia selalu pergi ke toilet Aku langsung mengusirnya setelah tahu alasannya Dikutip dari erabaru.net Secara emosional aku selalu tidak bahagia Aku menikah tiga kali tetapi aku tidak dapat mempertahankannya Istri pertama ku meninggal karena kanker Istri kedua mandul Kami terpaksa putus di bawah tekanan orang tuaku Istri ketiga ku 20 tahun lebih muda dariku Semua orang iri padaku Tetapi aku terpaksa menceraikannya setelah dua bulan menikah Setelah istri pertama ku meninggal karena kemiskinanku Aku bertekad untuk menjadi orang yang kaya Aku meminjam sejumlah uang dan bermitra dengan orang lain untuk mengontrak proyek Hanya dalam beberapa tahun aku berhasil mengumpulkan banyak kekayaan Dan kemudian aku mendirikan perusahaan konstruksi sendiri Setelah menceraikan istri kedua ku karena dia tidak bisa memiliki anak Aku merasa berkecil hati Kini usiaku hampir 50 tahun Tetapi masih belum memiliki anak Aku sudah putus asa tentang pernikahan Tetapi aku masih berharap untuk memiliki anak sendiri Jadi ketika aku menikah dengan istri ketiga ku Si Yao Fang Aku diliputi rasa bimbang Di satu sisi perbedaan usia diantara kami terlalu jauh Di sisi lain aku berharap aku memiliki keluarga dan anak Saat itu si Yao Fang hanyalah seorang gadis dari pedesaan Aku pikir dia jujur dan baik hati Dan dia berulang kali berjanji untuk melahirkan anak untukku Jadi kami tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi setelah kami menikah Namun dia tidak juga kunjung hamil Aku sedikit meragukan kemampuanku Jadi aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan Dan menurut dokter semuanya baik-baik saja Sepertinya aku terlalu tidak sabar Teman-teman juga mengatakan bahwa hal semacam ini tergantung pada nasib Saya menaruh pikiran saya di atasnya dan menunggu dengan sabar Dia selalu pergi ke kamar mandi setiap kali kami selesai berhubungan Dan dia tidak keluar untuk waktu yang lama Awalnya aku tidak terlalu peduli Saat itu aku ingin buang air Dan saat aku masuk kamar mandi Dia dengan panik menyembunyikan sesuatu Dan sebuah benda berguling tepat di bawah kakiku Aku mengambilnya dan kata-kata yang terbaca di atasnya Membuat aku seperti disambar petir Bukankah ini pil kontrasepsi? Si Aofang buru-buru menjelaskan Aku tidak mendengarkan apa yang dia katakan Pantas saja dia tidak kunjung hamil Ternyata selama ini dia telah memakai pil kontrasepsi Sumpah yang dia ucapkan sebelum menikah semuanya palsu Dan dengan bodohnya aku membelikan rumah untuk ibunya di pusat kota Dan berjanji untuk menanggung biaya pernikahan adiknya di masa depan Semua yang aku lakukan hanya sia-sia Dia hanya tertarik pada uangku Tidak benar-benar ingin hidup bersamaku Setelah mengusirnya pergi Dia menelpon untuk meminta pengampunan Dia berjanji tidak akan melakukan lagi di masa depan Tetapi sudah terlambat Hatiku telah membeku Dan aku berencana untuk hidup sendiri selama sisa hidupku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih